5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Kali ini kita akan bersama-sama lagi membahas latihan soal untuk mata pelajaran tematik Kelas 2, tema 7, khususnya muatan pelajaran bahasa Indonesia kompetensi dasar 3.9 Latihan soal dan pembahasan ini Kak Citra buat Supaya adik-adik bisa mempersiapkan diri kalian untuk menghadapi penilaian harian atau ulangan-ulangan yang ada di sekolah Mari kita langsung bahas soal bersama-sama Soal nomor 1 Saat menyapa orang lain harus dengan bahasa yang A. Kasat B. Sopan C. Sombong Bagaimana bahasa yang kita gunakan saat menyapa orang lain? Ya kita harus menggunakan bahasa yang sopan Soal nomor 2 Di bawah ini yang merupakan kalimat sapaan adalah A. Selamat pagi pak guru B. Pak guru sedang mengajar C. Pak Nana membetulkan mobilnya Kita ingat kembali kalimat sapaan Kalimat sapaan di dalamnya terdapat kata sapaan Nah kata sapaan itu berarti kita mengajak berbicara orang lain Kita menyapa orang lain Nah kita menyapa orang lain bisa dengan namanya Bisa dengan berupa salam Bisa berupa panggilan Itu merupakan kata sapaan Untuk lebih jelasnya lagi Nanti kalian bisa lihat video pembelajaran Kak Citra Khususnya untuk di tema 7 Yang membahas tentang kalimat sapaan Nah disini yang termasuk kalimat sapaan adalah Selamat pagi pak guru Kalau kalimat yang B dan C Ini merupakan kalimat berita Tidak ada kata sapaan di kalimat B dan C Soal berikutnya nomor 3 Selamat siang teman-teman Kalimat di atas termasuk kalimat A. Permintaan maaf B. Permintaan tolong Atau C. Sapaan Ya pastinya ini adalah kalimat sapaan Soal nomor 4 Ada percakapan antara Andre dan Jimmy Andre berkata Jimmy kamu akan pergi ke mana Lalu Jimmy menjawab Aku akan pergi ke Jakarta Kata sapaan yang ada pada percakapan di atas adalah A. Jimmy B. Andre C. Jakarta Ingat ya kata sapaan itu bisa berupa Panggilan nama orang Atau nama kata ganti orang ketiga Seperti kau, kamu, engkau, tuan dan sebagainya Nah disini ternyata ada Kalimat tanya yang di dalamnya ada baca Ada sapaannya nih Yaitu sapaannya adalah Jimmy Jadi seperti itu Soal nomor 5 Jika ada orang lain yang menyapamu Maka seharusnya yang kamu lakukan adalah A. Diam saja B. Menyapanya Atau C. Berlalu pergi Nah jika ada orang lain yang menyapa kalian Seharusnya kalian menyapanya Begitu adik-adik Kita lanjutkan untuk soal nomor 6 Ini adalah penggalan dongeng tentang cerpelai Hahaha Cerpelai, cerpelai Kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar Karena kami saling mempercayai satu sama lain Ucap salah satu bebek yang dihasut oleh cerpelai Kata sapaan yang terdapat pada penggalan dongeng tersebut adalah Nah disini ada kata sapaannya Yaitu cerpelai Karena ini panggilan adik-adik Sebenarnya ada satu lagi yaitu kau Oh itu juga termasuk kata sapaan Soal nomor 7 Kiku, pernahkah engkau makan cacing? Tanya Kiki pada suatu hari Kalimat sapaan di atas ditujukan kepada siapa? Nah disini yang berbicara adalah Kiki Nah ada kalimat sapaannya Disitu ditujukan kepada siapa? Ya kepada Kiku Jadi ada kata sapaannya Kiku Begitu adik-adik Soal nomor 8 Petok, petok Ayo Kiki ajak temanmu sarapan bersama Ajak Bu Ayam Dari kalimat tersebut Yang mengucapkan kalimat sapaan adalah Siapa yang mengucapkan kalimat sapaan? Kiki atau Bu Ayam? Ya yang mengucapkan kalimat sapaan adalah Bu Ayam Soal nomor 9 Jika kamu bertemu gurumu di sore hari Maka kalimat sapaan yang bisa kamu ucapkan adalah Bagaimana nih jika ketemu gurumu di sore hari? Di sini Kak Cita bisa menyiapannya dengan selamat sore Bu Guru Atau selamat sore Pak Guru Seperti itu adik-adik Soal nomor 10 Bacalah kalimat di bawah ini Kalimat yang pertama Tolong ambilkan ikan itu Kata Kucing Kalimat yang kedua Bagaimana cara memasak ikan asin itu? Kalimat yang ketiga Ikan Ikan Apa yang sedang kamu lakukan? Kata sang burung Dari ketiga kalimat di atas Yang merupakan kalimat sapaan Terdapat pada nomor Jadi ingat kalimat sapaan Pasti di dalamnya ada kata sapaan Kata sapaan itu bisa berupa panggilan Nama Atau kata ganti orang ketiga Seperti kau Engkau Tuan Nyonya Kakak Ayah Ya seperti itulah Di sini dalam kalimat ini Yang ada Kata sapaannya Adalah Nomor 3 Seperti itu adik-adik Untuk latihan soal dan pembahasannya Di mata pelajaran tematik kelas 2 tema 7 Muatan pelajaran bahasa Indonesia di kompetensi dasar 3.9 Semoga video pembelajaran Kak Citra hari ini Bisa menolong dan membantu kalian Mempersiapkan diri kalian Mengikuti ulangan atau penilaian di sekolah kalian Jangan lupa untuk kalian tetap semangat Jaga kesehatan dan teruslah belajar Serta berdoa Terima kasih adik-adik Sampai jumpa dan Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Bye Ciao Love Bye Bye